Selain itu, sedara dorang guna mensinergikan program pembangunan di wilayah timur. Pemerintah pusat akan menerapkan program kebijakan semen satu harga di wilayah pegunungan tengah Papua. Pemerintah daerah akan lebih memonitoring sehingga penyalahgunan harga tidak terjadi. Program kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penetapan semen satu harga di seluruh wilayah Indonesia akan diterapkan juga di Papua. Terlebih, wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses transportasi. Kementerian Perdagangan akan melakukan diskusi bersama pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya beserta pihak-pihak terkait. Guna menerapkan harga semen satu harga di Kabupaten Jaya Wijaya dan Kabupaten-Kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua. Kepala Bidang Logistik, Barang Pokok dan Barang Penting, Badan Pengajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Rahmat Erlandani mengatakan program kebijakan Presiden Joko Widodo lebih terfokus terhadap pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan tersebut pihaknya melakukan survei pengumpulan data terkait program semen satu harga di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya dan Kendala yang dihadapi saat ini. Kami kemari bersama tim juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Perindak dan Pendustrian itu kami mengadakan kajian untuk kemungkinan penerapan satu harga kemerdi semen di Wamena khususnya di wilayah pegunungan ya di Papua. Sementara itu asisten satu setda Kabupaten Jaya Wijaya tinggal Wusono menjelaskan program semen satu harga yang diberlakukan di Kabupaten Jaya Wijaya nantinya akan berimbas kepada pembangunan yang merata hingga ke Kabupaten Pemekaran lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi rawannya penyalahgunaan program tersebut Pemda Jaya Wijaya terus melakukan koordinasi bersama pihak terkait dan akan terus menerus memonitoring jalannya program semen satu harga. Tadi juga kami juga menyampaikan kepada teman-teman dari pusat Tolong ada intervensi kaitannya dengan tata niaga khususnya regulasi yang bisa kami tindaklanjuti pada level pemerintah daerah sehingga paling tidak ketika regulasi dari pusat memang mengharuskan pemerintah daerah itu seperti apa kita tidak meraba-raba. Dari Papua Kabupaten Jaya Wijaya, tim Liputan, INews Jaya Pura memberitakan. Saudara dorang, jangan kemana-mana kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Di antaranya seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di warung kopi Fak Fak. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di INews Papua.